Allah! Tangan sial! Vi, kalo mau teh tinggal bilang sama Riki. Mau bilang gimana? Lu aja ga pernah keluar dari kamar. Lu ga sayang sama papi ya? Malam sincia, gelas pecah. Lu tau kan pertanda apa? Ga semua perabotan pecah itu pertanda sial. Tapi kudu beli baru. Beli baru, beli baru. Emang kita udah banyak duit. Gua sekolahin lu desain grafis sesuai kemauan lu. Ya lu cari kerja lah. Lu ga malu tuh sama Asuk Henry. Tiap bulan dia kirim duit buat kita. Lu liat. Semua karya gua. Semua udah habis. Gua jual lelah ga? Gua biar kemografin behilan. Mama lu. Lu kisahan gambar mbak lu. Abis gua jual. Teman Asuk lu lah. Mau beli cekpeti ya. Gua ga kasih ya. Vi. Sebenernya, Asuk Henry itu udah ga kirimin kita uang lagi, Vi. Dari akhir tahun kemarin. Loh lu. Selama ini. Jadi gini, Vi. Aku ikut ini dua tahun, Vi. Aku investasiin semua uang aku disini dan hasilnya ini, Vi. Ini money game kan? Bukan, Vi. Tapi ini resikonya tinggi. Memang ada yang resikonya tinggi dan juga ada yang ga ada resikonya, Vi. Nanti kita pilih ya. Makanya, Papi itu pikirannya terbuka. Nih, Vi. Aku sekarang jual gambar aku disini. Paket. Tidak. Vi. Ada tamu spesial yang mau gabung. Akhirnya, lu dapet jodoh juga. Di mana dia? Atau masih di jalan? Bukan, Vi. Papi itu suka ngawur orangnya. Ki. Lu yang sopan aja. Ini kan tempat mama lu. Papi buka dulu deh. Eh, biar lu ngutang sama siapa? Pi. Riki tau. Betapa berharganya lukisan itu buat Papi. Makanya pas lukisan itu dilelang. Riki langsung cairin semua keuntungan trading dan hasil penjualan gambar Riki. Sebenernya. Lukisan Papi yang bagus itu. Sayang, Vi. Kalau cuma kita berdua, Vi. Yang nikmatin. Lu suruh gua taruh lukisan ini di museum? Enggak, Vi. Tapi dijual. Gua baru pegang lukisan ini belum ada lima menit. Lu suruh gua jual lagi ya? Lukisan Mami itu gak bakal kemana-mana, Vi. Bakal terus ada di sini. Yang kita jual itu versi digitalnya. Jadi, kita bisa dapet cuan. Dan Mami bisa terkenal deh.